What's up kui? Welcome to my youtube channel mimpi official. Pada video kali ini mimpi official bakalan mereview penghasilan dari channel youtube yang bernama Fadli Rit. Kira-kira berapakah penghasilan dari channel youtube Fadli menurut situs dari social blood pada kesempatan kali ini? Nah yang penasaran, yuk mari sama-sama kita review sekarang juga. Ternyata channel youtubenya pada kesempatan kali ini telah mengupload video sebanyak 23 video. Dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 343.000 subscriber menuju 400.000 subscriber. Dan channel youtubenya juga pada kesempatan kali ini mampu mendapatkan sebanyak 11.065.125 penonton di keseluruhan videonya. Disini country atau negaranya adalah Indonesia, tipe channelnya disini tidak diterterakan guys ya. Dan telah mengupload video sedang tanggal 30 Desember 2020. Dan pada kesempatan kali ini juga channel youtubenya mampu mendapatkan nilai TBD guys ya dari total grade-nya ini. Dan dari social blood ranking mendapatkan peringkat nilai TBD juga. Dan dari tingkat subscriber ranking channel youtubenya menempati posisi di 173.320. Dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 343.000 subscribernya. Dan yang selanjutnya lagi ternyata channel youtubenya dari Fadli mampu mendapatkan peringkat di 676.772. Dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 11 juta lebih penonton. Dan yang terakhir di tingkat Indonesia channel youtubenya menempati posisi di 6.688. Dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 343.000 subscribernya. Nah disini seperti biasa sebelum lanjut mereview kita akan lihat beberapa video-video yang diupload di channel youtubenya ini guys ya. Ternyata pada kesempatan kali ini channel youtubenya telah mendapatkan sebanyak 357.000 subscribernya. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel youtubenya. Ayo dong guys ya dikundang subscribe channel youtubenya menuju 400.000 subscriber sampai dengan seterusnya. Disini ada video terbarunya sekitar 2 minggu yang lalu. Yang menonton sebanyak 238.000 penonton. Dan ada juga sekitar 2 minggu yang lalu yang menonton sebanyak 776.000 penonton. Disini kita akan lihat guys ya video yang paling banyak ditonton di channel youtubenya ini. Caranya kita klik urutan lalu yang paling terpopuler. Ternyata yang paling banyak ditonton di channel youtube dari Fadli. Yaitu adalah sekitar 2 bulan yang lalu. Yang menonton sebanyak 2,1 juta penonton. Laca alamat dan menghilang. Dan disini juga ada sekitar 1 bulan yang lalu. Yang menonton sebanyak 1,5 juta penonton. Dan masih banyak lagi guys ya video-video yang di upload di channel youtubenya ini. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya. Langsung saja cek channel youtubenya sekarang juga. Ternyata pada kesempatan kali ini channel youtubenya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 1.400 USD sampai dengan 22.600 USD setiap bulannya. Dan setiap tahun mencapai 16.900 USD sampai dengan 271.100 USD setiap tahunnya. Dan pada kesempatan kali ini juga channel youtubenya mampu mendapatkan sebanyak 203.000 subscriber. Disini mengalami peningkatan sebanyak 105,5 persen guys ya. Dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 5.647.000 penonton. Disini juga mengalami peningkatan sebanyak 36,9 persen. Dan langsung saja kita akan rupiahkan penghasilan dari channel youtubenya ini guys ya. Nah ternyata pada hari ini 1 dolar sampai dengan 14.250,70 rupiah. Dan pada kesempatan kali ini channel youtubenya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 1.400 USD sampai dengan 22.600 USD setiap bulannya. Disini kita kena ambil pendapatan terkecilnya guys ya yaitu mencapai 1.400 USD. Ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel youtubenya menurut situs dari social blood ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 19.950.980 rupiah yang channel youtubenya dapatkan setiap bulannya. Nah disini seperti biasa pastinya mimpi ofisial selalu mengingatkan ke teman-teman semua. Ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari social blood ini dan hanya Fadli sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel youtubenya ini guys ya. Nah disini kita juga pastinya bakalan mereview pendapatan per tahunnya yaitu sebesar 16.900 USD sampai dengan 271.100 USD setiap tahunnya. Disini kita akan ambil pendapatan terkecilnya mencapai 16.900 USD. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel youtubenya menurut situs dari social blood ini. Diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 240.836.830 rupiah yang channel youtubenya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah men-subscribe channel youtubenya mimpi ofisial. Dan buat teman-teman semua jangan lupa dukung dan subscribe channel youtubenya menuju 400.000 subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata di dalam video ini mimpi ofisial minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video mimpi ofisial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!